Lihat, kayak dalem banget ya, oh enggak cep, oh empat Wah iya guys, dalem banget kayaknya Halo semuanya, balik lagi sama aku Jadi video kali ini kita masih lanjutin permainan game horror yaitu Pamali DLC Pocong guys Oke, kita langsung ke ending berikutnya itu Yang tadi aku bilang, ending dengan cara Nggak mencuri juga sih, dikit lah Ternyata ending koran itu berarti ada dua ya guys Nah abis itu, udah sih ya Kita kayak dengan cara yang lain Seperti biasa, kita kubur dengan asal Nah, halo ponci Nah, kurang lebih gini ya guys, musholahnya Kubur dengan asal 12 ending, kayaknya kita kubur asal semua ya Sama ending yang kemarin sama sekarang Malam ini Eh, ngagetin Serem nih Kita belum pernah ngincek di malam hari kayaknya ya Selalu di sore hari mulu Bapak itu bagus Sore hari aja udah, sore hari tuh udah kayak malam gitu loh Udah gelap gitu Nah, udah nih Eh, apa tuh Nah Skip, skip, skip Kita ambil, seperti biasa Kunci Kunci Terus center Aduh, kenapa nih? Ngelek Center Setelah itu baru Bentar Pemantik Bentar guys Nah, kita ambil pemantik HP HP Siap pakai HP Soalnya aku bingung Diatara ngomong HP Apa HP Oke guys, maaf tadi Ada iklan sedikit Eh, ngapain ngambil kopi dah Tuh kan biasa banget Dia ngebak mula otaknya Tadi, ngapain sih? Oh iya Jadi, kayaknya dengan cara pertama adalah Kita ambil uang di rumah kita nih Sebenernya sih, ini no problem Ini duit kita sih Nih Ini sebenernya bisa diambil Tapi ini kan duit kita sendiri ya Berarti jatuhnya tuh kan mencuri Nah, kebaca kan? Jadi, kita adalah ingin mencuri Duit pertama yaitu duit kita Duit kedua adalah duitnya Mang Ujang di kamar mandi Maaf, Mang Ujang Kata Mang Ujang gini Udah dikasih kerjaan Mencuri lagi Assalamualaikum Tapi emang gitu sih manusia Dibaikin tuh, man Assalamualaikum Siapa tuh? Aku Oke, kita ambil Agak-agak ngeri sih Tapi sebenernya Poncinya gak bakal muncul Kalau kita gak mandi Tapi itu aja ngeri kan Nah Mana uangnya? Malah ngambil iklan nih Uangnya nih Ambil Assalamualaikum Cecep Bilang ke Mang Ujang ya Nanti kita ganti Nanti tapi Gak tau kapan Setelah itu Kita ke Mushollah Kotak amal Duit kotak amal Diambil Di Jumatan itu cep Duit parkir juga Tumbennya gak ada ponci Disini Ini siapa sih? Nah Setelah itu kita belok Eh Kalau saya nginjak kuburan cep Bayangannya pun nih Ini nih Iya udah cep tenang Dan guys Ini ada kunci Kunci luang DKM Dan Satu lagi Ada kunci lagi sini Kunci gudang Nah Jangan lupa Kita buka dulu kunci ya Mana cara buka pintu? Lah mana? Bentar guys Nah Nah Uhuy Wah banyak juga nih ya 500 ribu Kayaknya ada deh HP Struktur Oke siap Apa ini? Buku selokonya Malboro Terus Kartu gaple SIM Nanti aja deh Ngobrol kepo Catatan Hutang Oh ini nih Sri Mobil Itar T5 Perhiasan Ini bukan Hutang Ini bukan Utang Lebih tepatnya Kayak Kredit Udah nih Balikin Nah Terus ada Tas lempang Oke siap Wicebag Ada foto-foto Oke Nah Terus abis itu Ada kunci masjid Disini guys Eh kunci matah kamal Maaf Nah kan si cacap bener-bener dah Nah Udah tutup rapet Tutup rapet lah Biar ga ketahuan Kok kita abis mencuri Terus disini Kayaknya ada lagi deh Nah bentar guys Ada barang bisa dijual Nggak ada sih Nah ini nih Ampli Ampli player Kenapa ga ambil ini aja cacap Dijual mahal loh Ambil duit mah Ketahuan Ambil-ambil juga ketahuan sih Seenggaknya kan Lebih mahal Eh cep Kamu main gaplen ga Setelah itu Mana pintunya ya Oh Sebenernya kali Aduh mau hujan lagi Gak serenya Mana lubang kunci Nah Lah ga punya kunci Lah kuncinya dimana Eh lu panik panik Untung ga dapet Ustadz ya Nah nih Nah nih Punci masjid itu Disamping Apa namanya Toa Nah Udah bang Nggak usah tutup lah Biarin Biarin aja Biarin aja Nggak tau Saya kan tidur pak Masa ya kita Patroli mulus Nah Aduh kejedot Masuk Assalamualaikum Pengen mencuri Assalamualaikum Apa bagus itu Kita Buka Kita buka juga Kita buka Mungkin ga belah dikit ya Kalau jujur Lumayan guys Lumayan Assalamualaikum Tata cara mengubur jenazah Emang urus deng Iya Guys Sesulit apapun Jangan sampai mencuri Ya lebih baik meminta Gitu Jangan mencuri Ini hanya contoh Tidak untuk tiru Nanti peringatan di bawah Iya Mencuri di masjid Mencuri di masjid Bayangin azabnya Ah Mantap Oh iya Kuburan nyatnya Harus saya urus Udah ga usah Jaka kita Jaka lagi Jaka lagi Cecep Kita Ada cara tersendiri Untuk menjadi kaya Setelah itu Kita keluar Dapet uang Semua ya Udah semua ya Kayaknya Uang di rumah Uang di dompet Uang nyamang ujang Kotak amal Ada empat guys Ada empat Keluar dari sini Oke guys Apa nih Hmm Lari Dia lari Wah Awannya bagus ya Hmm Apa-apa Tenang Cecep Nggak ketahuan Kita kan di kuburan Nggak Nggak ketahuan Eh Itu siapa tuh Eh Itu maling Kok ketahuan sih Kok ketahuan sih Digebukin nggak Cecep Oh Nggak digebukin Oke Siap Perlakuan baik Terhapus dosa Oh Kalau kita mencuri Kotak amal Kita mau Hapus dosa Guys Nggak Nggak boleh ya Perlakuan baik Terhapus dosa Cecep Lakukan pekerjaan yang sempurna Dalam proses pemakaman Tetapi Niat baik itu Dihapus oleh dosanya Mencuri uang itu Hal yang buruk Apalagi diperburuk Dengan Cecep Yang juga mencuri uang sumbangan Penduduk desa Dengan cepat Mencurigai Cecep Satu-satunya Orang yang ada Di pemakaman itu Ketika malam hari Cecep Lalu tertangkap basah Oleh para penduduk Tepat Tepat Sebelum dia Bisa melarikan diri Hukuman Sudah tentu Menanti Cecep Di pengandilan desa Kasihannya Cecep ya Apa nih Mencuri barang orang lain Oke Langsung ke Ending berikutnya Guys Dua ending terakhir ini Dua ending sebelum kita penutup Agak konyol sih Sebenarnya ya Ending pertama Kita bakal Ke paling belakang Itu kalau gak salah Ada sungai Nah kita tenggelam Kita terjun Tapi Kayaknya kalau Sungai-sungai di pedesa Enggak begitu dalam ya Kan Bisa buat nyuci Biasanya gitu loh Oke guys Seperti biasa Kita kubur dengan asal Kubur dengan asal Situ Kita ketemu di sore hari Nah Nungguin ya Seperti biasa Kita ambil Keperluan kita Kebutuhan kita Seperti Kunci Center Korek gas Pematik Api 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 Oke Nah Kita lurus terus Itu ada sungai Guys ternyata Aku baru tau Udah tau sih sebenarnya Oke guys Nanti deh Kita lurus aja dah Nih Tapi Kenapa ya Kenapa gak Kaget Kenapa gak dipangkas gitu Dipotong-potongin gitu kan ya Kalau gini Takut di jumpscare Nah Gini guys Tuh Ada ayunan juga Nah ini sungainya tuh Tapi Cete kan ya Gak mungkin datang Dalam sih Cetep mah Kita lihat dulu Aduh bentar Bentar guys Lihat Kayak dalem banget Oh enggak Cep Empat Wah iya guys Dalem banget Kayaknya Jangan coba-coba ya Cetep lupa Satu hal yang penting Dia tidak bisa berenang Betul banget Cetep sudah berteriak Minta tolong Namun tidak ada yang datang Menyelamatkannya Di pagi hari Mayatnya mengambang Di aliran sungai Basah dan memiru Iyalah Dingin gitu ya Kaku Jiwanya masih berkeliaran Di sekitar kuburan Karena ia sendiri Belum siap untuk pergi Ke kehidupan selanjutnya Ya ampun Jangan coba-coba guys Walaupun menurut kalian Cetep Jangan deh Oke guys Kita ke ending terakhir Oh Kalau lompat Terus meninggal tuh Orang sopan Enggak Enggak Bucanda Just kidding Nah terus Kita ke ending Konyol berikutnya Ini ending penutup ya Guys ya Nanti aku skip aja Seperti biasa Kita kubur dengan asal Dan sampai jumpa di sore hari Aduh Aduh Oke guys Kita sudah ketemu di malam Eh sore hari Maaf salah ya Soalnya Suasanya malam Jadi kayak kebawa Suasana Nah di sore hari Bentar Abis ini Mang Ujang Telepon Halo Halo Lama banget nih So sibuk Tapi mang kita iseng nih Takut Yah Matiin dong Hmm Telepon lagi lor Mang Kita tuh takut Mang Digangguin Gara-gara kita kuburin Asal-asalan Halo Mang Di rejek Ngartis Ngartis Bang Ujang Ditelepon juga Hmm Dua kali di rejek Terus Telepon lagi Sampai diangkat Halo Mang Aku takut Mang Dijir polisi Udah Nanti kamu Cari kerjaan lain Saya kegangguin Udah Dikata putus Ngambek Kan dia Kita Kita aja Ditelepon terus-terusan Gak ngambek Dipecah Menelpon Mang Ujang Terlalu sering Cecep Yanggap Tidak kompeten Dalam melakukan Pekerjaannya Selain karena Mengganggu Mang Ujang Merasa bahwa Cecep Bukan orang yang Tepat untuk Pekerjaan ini Cecep Berujung Dipecat Menganggur Dan putus asa Ia membutuhkan Pekerjaan Lebih dari apapun Karena ia adalah Tulang punggung Keluarga Oh Sayang sekali Ia harus dipecat Karena ia terlalu Bergantung pada Atasannya Pelajarannya adalah Cecep Harus berusaha Lebih keras Untuk melakukan Apa tuh Untuk melakukan Pekerjaannya Sendiri Oke guys Berarti kalau Pacar kalian Nelfonin terus-terusan Ngespam terus Putusin eh putusin Pecat ya Pecat Pecat jadi pacar Oke guys Selesai sudah Nelfon ending ini Kita lihat dulu BTW ada yang baru loh Di jurik board Aku Apa ya Waktu aku selesai Nge-recordnya Sejam gitu Aku kayak ngabut Terus kayak Ngat-ngat Gitu deh Mana lesuh gini Temboknya Rumah pun Di bodi Cermingin Ini jalan-jalan Bersambung deh Ke ruangan kakak Jaka lagi Bisa jadi Maaf guys Kalau masih berhubungan Soalnya Sama-sama Ini saudara kok Nah Ini dia Ini kayaknya Udah nih Kayaknya belum nih Eh udah ya Ini udah Nah ini guys Ini tau gak nih apa Tanah Tanah kuburan Tuh Riset kayaknya ya Tanah kuburan bisa buat Tanah glowing Wah mau Sama ibatkan Susuk Nih Jangan menyapu Ini udah ya Kayaknya Seran sini Udah deh Ini udah belum ya Ini juga udah Kayaknya Kayak Catatan kecil gini Belum deh Nah Jangan pipis di pohon Nanti penjaga pohonnya Marah Nah emang guys Yang pertama itu Gak sopan Karena Kalian mau gak Kalau rumah kalian dikencingin Gak mau kan Ya kalau Rumah kita dikencingin Tawarin aja Bang gak mau Di dalam Jangan melangkai kuburan Karena orang yang beristirahat Karena orang yang beristirahat Di dalam sana Akan marah Oh gitu Nah Berarti gak mitos ya Nah nih Baru lagi Jangan menjahit Pada malam hari Atau salah satu Anggota keluargamu Akan mengalami kecelakaan Aku gak tau sih ya Ini kayak mitos Orang jawa banget sih guys Namaku juga sering bilang Kayak gitu sih Tapi emang aku Jahit malam-malam Nih juga udah Terus abis itu Ini Nah Jangan potong rambut Malam-malam Nanti mengundang hantu nih Buat kalian yang depresi Gara-gara Diputusin pacar Jangan potong rambut Canda ya guys Oke Sekian dulu video dari aku Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax